Kegiatan ini dipusatkan di perairan Sungai Pengabuan dengan titik start di Pelabuhan Pelindo Marina. Pelepasan lomba pompong ini ditandai dengan tembakan pertama oleh Bupati Safrial sebagai tanda lomba dimulai. Setelah melepas peserta lomba, Bupati Safrial mengatakan lomba balap pompong ini merupakan wujud upaya Pemda untuk membangkitkan semangat dalam melestarikan tradisi masyarakat bahari. Selain itu juga untuk meningkatkan budaya disiplin, menjaga keselamatan dalam penggunaan transportasi laut dan sungai. Lomba balap pompong ini juga merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan perairannya yang luas. Melalui event ini diharapkan masyarakat dapat menuangkan kreasi dan inovasinya untuk pelestarian budaya daerah di masa mendatang. Bupati Safrial mengatakan momen ini juga untuk memperkenalkan bahwa masyarakat Tanjung Jabung Barat banyak yang hidup di pinggir pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang antar pulau. Pompong sebagai transportasi utama para nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Safrial juga akan menjadikan kegiatan ini sebagai event tahunan, di mana akan digelar setiap peringatan KUT Tanjung Jabung Barat dan KUT RI. Kedepannya juga peserta dibolehkan berasal dari kabupaten maupun provinsi luar. Kemudian tahun depan saya sudah perintahkan, kalau bisa ada lagi untuk klub yang dari luar. Jadi ada rombong yang dari luar khusus. Nah nanti yang kita tanjung barat khusus. Tadi kan ada yang dari luar kan ditolak. Nah tahun depan kita ada dua rombongan. Ada yang grup dari luar, kita aduk sama-sama dia. Kemudian kita yang dari Tanjung Barat, kita aduk sama-sama. Dari ini Tanjung Timur, dari Linggah ya inilah kan kalau-kalau mau gitu ya. Tapi dia kelompoknya dari luar. Nah makanya tahun depan kita coba anggarkan lebih besar lagi, supaya bisa dua grup di dalamnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Zabur Rustam selaku pelaksana kegiatan mengatakan, event kebudayaan tersebut diadakan dalam rangka memberiakan peringatan KUT Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-53 dan KUT Kemerdekaan RI ke-73 tahun 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan bahari yang dibiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tahun ini peserta Lomba Pompong tercatat sebanyak 36 orang dengan mayoritas para nelayan. Hadiah yang disiapkan untuk pemenang lomba ini meliputi uang jutaan rupiah, tropi dan sembako. Ribuan masyarakat menyambut dengan antusias kegiatan yang digelar sekali setahun ini. Mereka memadati sepanjang anjungan permai, sungai pengabuan, Waterfront City, WFC hanya untuk menyaksikan lomba balap pompong. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Amir Syakib, jajaran Forkom Pimda, beserta istri Bupati dan Wakil Bupati, serta para pejabat lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat. Acara diakhiri pemberian hadiah kepada para pemenang oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat. Ar Yusof, Teperjambi, melaporkan. Terima kasih.